DPRD Provinsi Jambi Senin pagi menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan sumpah, janji pergantian antarwaktu atau PAW, anggota DPRD Provinsi Jambi Partai Golongan Karya atau Golkar, sisa masa jabatan 2019-2024 atas nama Abdul Jalil. Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto resmi melantik Abdul Jalil dari Partai Demokrat sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi, sisa masa jabatan 2019-2024 di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin 24 Oktober 2022. Abdul Jalil ditetapkan sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi dengan daerah pemilihan Tanjung Jabung Barat-Tanjung Jabung Timur melalui proses pergantian antarwaktu atau PAW, menggantikan Afifir Mansyah yang tengah tersandung kasus hukum. Perihal penggantian antarwaktu, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Golongan atas nama kefirman S.S.C. calon pengganti antarwaktu, anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Golongan, daerah pemilihan Jambi Edi, adalah Saudara Keputaran Haji Abdul Jalil, T.M. Nomor 1 dalam bantuan calon tetap atau DGT, DPRD Provinsi Jambi Pemiliu 2019 dan menempati peringkat 3 suara terbanyak hasil Pemiliu 2019. Usai proses pelantikan, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto berharap Abdul Jalil segera membaur dengan anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya dan siap menyampaikan aspirasi rakyat. Rian Cencen, Jek TV, Laporkan. Terima kasih telah menonton!